Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Nah, ini merupakan video yang pertama di playlist Statistika. Kenapa saya membuat ini? Statistika itu, kalau misalkan teman-teman mau belajar machine learning, data mining, itu kalau enggak teman-teman tahu dulu dasar cara mengolah data statistik. Nah, mengapa sih belajar statistik? Yang pertama, itu jumlah ukuran data digital yang semakin besar. Apalagi kita masuk ke era industri 4.0, itu kan semuanya serba digital. Kemudian contoh bidang keahlian yang berkembang karena data yang semakin besar, yang semakin berkembang ya. Ini data warehouse, data mining, machine learning, data science. Nah, keempat bidang ini, mungkin ada yang enggak asing ya teman-teman. Udah pernah dengar data mining mungkin ya. Itu juga pengolahan data juga. Ini contohnya nih, contoh pengolahan data ya. Di sini ada pemilu tahun 2019, 01 dan 02, dimana pemenangnya itu 01 dengan presentasi 55,5 persen ya. Berbeda 10 persen. Nah, KPU sendiri untuk mengumpulkan data ini, itu mereka berdua waktu berada hari. Enggak. Waktu berdua waktu berada hari, kemudian prosesnya juga lama. Nah, sedangkan untuk QuickCon, itu prosesnya cepat. Kenapa? Karena QuickCon itu hanya menggunakan sampel. Mereka hanya mengambil di beberapa titik aja. Walaupun mungkin nilainya enggak terlalu jauh ya. Tapi mereka hanya menggunakan sampel. Sehingga hanya beberapa jam aja udah selesai. Nah, definisinya, apa itu statistik? Statistik merupakan bidang ilmuwan yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam statistika ini dapat dibahami sebagai pengumpulan informasi yang diperoleh melalui upaya, pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan responsi. Jadi, biasanya, ketika teman-teman udah mulai data, kemudian keluar hasilnya, itu kan sebagai, apa namanya, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, data rata-rata nilai mahasiswa di jurusan SI ya, sistem informasi. Misalnya, nilai statistik teman-teman itu 90. Nah, maka keputusannya apa nih? Kalau misalkan teman-teman dapat 90 semua, maka satu kelas dapat A. Misalnya, seperti itu ya. Itu, untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kemudian, nah ini, populasi dan sampel. Nah, populasi merupakan keseluruhan pengamatan, perhitungan, pengukuran, atau responsi terhadap data atau topik yang dikaji. Nah, ini yang kita bahas tadi, contoh, nilai rata-rata seribu mahasiswa statistik si bermu adalah 80. Maka, populasinya adalah, oh maaf, ini typo. Typo harusnya, populasinya seribu ya. Nah, kalau kita sembungkan ke contoh yang tadi, yang pilpres. Maka, populasinya adalah, kalau nggak salah tuh, data pilpres itu 150 juta berapa gitu ya. Berarti itu total populasinya. Gitu. Nah, sedangkan, sampel itu merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan metode tertentu, sehingga mewakili populasi. Nah, misalnya ini nih, hasil quick count, ya, yang tadi hanya mengambil beberapa sampel. misalnya dari 150 juta jiwa, hanya diambil misalnya suara 50 juta aja gitu, atau berapa. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang besar populasi, hasil ukurannya disebut parameter ya. Kemudian untuk sampel, hasil ukurannya nanti disebut statistik. Nah, jadi sampel itu data yang diambil dari populasi sampel. Jadi, nggak semua orang kita ambil datanya, kita hanya ambil ada jenis-jenisnya, ada tekniknya ketika teman-teman mau sampling sesuatu. Nah, ini sampling ya. Sampling itu kan merupakan cara mengambil sampel dari populasi. Nah, salah satu caranya, yang pertama adalah random sampling, yaitu mengambil secara acap sampel dari populasi. Nah, misalnya dari seribu mahasiswa yang mengambil matematik statistik, hanya diambil 100, gitu, 100 saja untuk mengataui rata-rata dari ujiannya. Nah, kemudian ada representative sampling, dipilih sesuai karakteristik populasi. misalnya, dari seribu mahasiswa yang sudah misalnya uas ujian statistik, ternyata terdiri dari dua kelas, misalnya kelas reguler sama kelas karyawan. Nah, itu diambil 10% dari masing-masing kelas, gitu. Misalnya, yang karyawan 10%, yang regular 10%. itu representative sampling. Dan yang tadi itu convenience sampling. Nah, berdasarkan kemudian peneliti, misalnya, dari seribu mahasiswa, itu hanya diambil, misalnya, mahasiswa yang kita kenal. Misalnya, semen satu kelas, nih, ya, kita hanya ambil dari teman-teman SD doang, gitu, yang biar, apa ya, biar lebih mudah kalau ketemu, atau yang udah dikenal. Oke, kurang lebih seperti itu, ya, untuk pengenalan statistik. Nanti, kita akan bertahap, ya, belajar tentang cara mengolah datanya. Untuk, mungkin, satu, dua, tiga pertemuan, kita teori sebentar, nanti kemudian kita coba praktekkan. Kita nanti prakteknya menggunakan Excel dulu, ya. Sebentarnya bisa memakai SPSS, tapi itu software yang berbayar. Tapi kalau misalnya mau coba, silakan kita pakai Excel dulu. Kita pakai Excel dulu karena mungkin di setiap laptop udah ada, ya. Sebelum ke SPSS, ya, minimal, teman-teman. Tahu cara menghitungnya aja sebenarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.